Hai tetap aja Masya Allah kita makan dulu ya Halo ini makannya habis enggak nambah Wah Allah kaken inget tuh perutnya waduh ini apaan bahwa dari Indonesia Oke selanjutnya ini bukti juga Hai kan jangan lupa follow ya setia seregar ini makan Masya Allah Alhamdulillah hidangannya enak-enak Putra Seregar memang bener-bener licin dan pintar penyedik baris tim Poli menghentikan penyelidikan laporan penipuan dan merek dagang yang dilayangkan istri juragan 99 Sandi Purna Masari terhadap Putra Seregar kabak penum Divisi Umas Poli Mespol Gatot Revlihandoko mengatakan kasus tersebut tidak memiliki bukti yang cukup setelah melalui pengusutan sejak Agustus 2021 Rabu 16 Maret 2022 kemarin telah dilakukan gelar perkara dan kesimpulannya kasus tidak cukup bukti kemudian penyelidikan dihentikan kata Gatot dalam keterangan tertulis pada selasa 22 Maret 2022 kemarin guys Gatot melanjutkan saat pihaknya tengah melengkapi administrasi penghentian penyelidikan kasus tersebut adapun kasus ini berawal dari persetiruan pengguna merek MS Glow dan PS Glow Man dan PS Glow ya maaf maksudnya MS Glow dan MS Glow Man dengan PS Glow saat itu istri juragan 99 Gilang Widya Pramana alias pemilih MS Glow melaporkan Putra Seregar atas penggunaan merek PS Glow laporan dilayankan pada Jumat 13 Agustus 2021 laporan terdaftar dengan nomor LP garing B garing 484 garing 8 2021 garing SPKT garing baris krim poli kemudian penyelidik dari Direkturat Timda pidana ekonomi khusus baris krim poli menyelidiki laporan kasus krisiris asal malang itu kasus dinyatakan naik ke tahap penyelidikan pada Rabu 29 September 2021 dalam proses penyelidikan penyelidik menemukan fakta putusan Komisi Banding merek Direkturat Jenderal Kekayaan Elektron Dirjen KAI Gemenkumham pada Senin 20 Desember 2021 putusan tersebut menerima permohonan Banding Putra Seregar dan merintahkan Dirjen KAI Gemenkumham menerbitkan sertifikat merek PS Glow dalam kasus ini Putra Seregar dipersangkakan pasal berlapis yang ini undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 100 ayat 1, 2 dan pasal 101 ayat 1, 2 dan pasal 102 kemudian undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang pasal 17 JO pasal 13 dan pasal 14 lalu undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 378 KUHP dan pasal 55 pasal 56 KUHP tentang penyelidikan atau perbuatan curang dalam perkara Sandi menyertakan sang suami Gilang alias Juragan 99 sebagai saksi dalam laporannya perkara itu sempat naik status dari penyelidikan menjadi penyelidikan pada 29 September 2021 seiring berjalannya proses hukum pihak Putra Seregar ternyata mengajukan permohonan ke pihak Direkturat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Dijen K.I. Kemen Kumham kemudian dilakukan penyelidikan oleh Dijen K.I. Kemen Kumham kasus naik sidik tanggal 29 September 2021 kemudian ditemukan fakta putusan Komisi Banding Dijen K.I. Kegayaan Intelektual Kemen Kumham tanggal 20 Desember 2021 jelas Gatot lalu bagaimana kita menilai dari kasus tersebut rupanya Putra Seregar cukup cendas melakukan manuver ya karena dia memang cukup berpengalaman dalam ya istilahnya guys ya menyalip di tikungan dan mengatur strategi untuk memenangkan sebuah keputusan karena dia mempunyai konsulat yang cukup tahu akan hal tersebut yang akhirnya memenangkan dirinya tentu pihak Sandi dan Kemala selaku partnernya MS Glow tentu dia merasa kecewa bagaimanapun juga keputusan dari gugatan tersebut sudah dihentikan kita tinggal menunggu bagaimana kelanjutan namun sekarang kita tahu bahwa yang namanya PS Store sedang membawa sebagian band ambasadornya artis-artis yang merupakan band ambasador juga dari MS Glow dan Sandi pun mengelarkan yang akan umroh dengan mereka sebentar lagi guys kita tunggu tanggalnya persaingan diantara dua krisiris ini yang akan semakin hangat akan semakin panas dengan suasana sekarang ini apalagi kita tahu bahwa semalam pihak juragan 99 dan istrinya Sandi bersama sang penyacara telah melakukan yang namanya menjelaskan hartanya klarifikasi termasuk juga jet pribadinya tentu itu hal yang menarik bagaimana menurut kalian gak usah pengalihan isu basi itu beritanya gak usah pengalihan isu sekarang kita ngomongin soal perpajakan apakah mereka bayar pajak pribadi atau pribadi perusahaan atau perusahaan kepribadi apa? ini Towo mulutnya lemes loh lemes sih ya loh terima kasih loh Fai terima kasih sayang jadi kalau lihat buluan gue kece ya dia